selamat menikmati dari kayu disini juga aku ada sodet dari kayu artificial flowers atau bunga plastik tapi aku gak akan pakai semuanya aku hanya pakai beberapa aja disini aku juga ada anyaman dari kayu gitu ini nanti aku pakai untuk potnya gitu di bawah kita juga butuh lem tembak dan gunting siapkan talenan kayu yang akan kita hias kemudian kita susun bunga dan daun plastiknya setelah itu kita kasih lem di belakang daun plastik dan kita tempel jaraknya jangan terlalu lebar aku pengen bikinnya rapat-rapat aja kemudian lem bunga plastik di atas daunnya susun dulu sampai membentuk yang rapi kita lem bagian belakang bunga ini aku agak ribet ya karena sambil megang kamera terus kita tempel di atas daunnya kita lem semua bunga yang akan kita gunakan kemudian kita susun berdekatan seperti ini agar terlihat lebih terisi apabila masih ada yang kurang nempel bisa kita tambah lem tembaknya nah karena ini tangkainya masih ada harus kita gunting dulu ya selamat menikmati beri lem yang banyak supaya menempel kemudian aku susun berdekatan seperti ini supaya lebih terisi dan lebih bagus sekarang aku mau bikin pot bunga yang di bawahnya nah menggunakan anyaman dari bambu ini aku gunting menyerupai bentuk pot bunga nah jadi bentuk seperti ini aku mau tempel di bawahnya atau kalian bisa juga pakai kain perca sebagai potnya aku tempel di bawah seperti ini kemudian aku juga mau pakaiin putik putik bunga di bagian bawah biar lebih hidup nah untuk ngelem putik ini agak susah apalagi aku pakai tangan satu sambil pegang kamera juga agak ribet agak ribet nah bisa saya copot tempel lagi putik yang satunya ini yang paling bagian yang paling ribet bagi aku seperti ini jadi deh tadi juga aku udah hias sodetnya seperti ini deh hasilnya tadaa hiasan ini bisa kita taruh di atas meja atau digantung di paku di tembok terus cekan buat hiasan kamar nah ini dia hasil DIY kita hari ini thank you for watching nonton terus video apa yang lain see you on my next video bye bye